Pemirsa beragam manfaat terus dirasakan masyarakat penerima bantuan program Partai Perindo. Tak berhenti di situ, Perindo pun menggiatkan aksi sosialnya ke sejumlah daerah di tanah air. Manfaat nyata dirasakan masyarakat penerima bantuan program-program Partai Perindo. Di Bojonegoro, Jawa Timur, DPD Partai Perindo Bojonegoro terus mendekatkan diri dengan masyarakat dengan menggelar bakti sosial pembagian ratusan paket beras 2,5 kg kepada warga kurang mampu, terutama yang tinggal di kawasan pinggir hutan di Desa Malingmati, Kecamatan Tambak Rijo, Kebupaten Bojonegoro. Wujudnya satu, Partai Perindo lebih jekat kepada masyarakat dan mewujudkan kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat yang kurang mampu. Di Pemalang, Jawa Tengah, DPD Perindo Pemalang bekerjasama dengan Aliansi Wartawan Demokrasi Indonesia, AWDI, mengadakan jalan sehat dan basar beras gratis sebanyak 250 paket yang berisi 2,5 kg beras. Tibuan warga dengan antusias mengikuti kegiatan tersebut. Harapannya dengan asalnya Perindo di Pemalang ini bisa lebih memasyarakat, lebih jekat lagi dengan masyarakat, dan bisa lagi membantu masyarakat di Pemalang. Nah yang satu ini, bakti sosial yang digelar saya Partai Perindo, yakni Garda Raja Wali Perindo atau Green Perindo yang memberikan bantuan kepada anak yatim. Acara ini sekaligus dalam rangka memberingati 6 tahun berdirinya supporter Sri Jayamania di Gudang Bungkit, Jalan Kigede, Insuro, Kelurahan 29, Ilu, Palembang. Usai acara ini, Green berharap Partai Perindo semakin dicintai masyarakat, termasuk anak-anak muda yang bergabung dalam SFC Mania, yang memiliki 5.000 anggota fanatifnya. Green berupaya memang untuk merangkul, Jadi apapun bentuk setiap kegiatan daripada Sriwijayamania, kita tetap ikut berpaksifasi. Di Manggelang, Jawa Timur, DPD Perindo Kebupatan Manggelang memberikan puluhan saksimen untuk pembangunan jalan menuju lokasi objek wisata Gunung Andok. Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian warga di sekitar lokasi wisata. Program-program ini tidak semata untuk mendekatkan perindo di tengah masyarakat, tetapi juga aksi nyata dan komitmen perindo untuk mewujudkan visi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan I News